Dalam kegiatan ini, Dr. Kuncoro Adi Puryanto, selaku Ketua Persi Pusat, secara resmi menyerahkan petaka dan pemberian PIN kepada Ketua Persi Provinsi Sumatera Barat, Yusirawan, yang juga selaku dirut RSUP, M. Jamil Padang, serta penanda tanganan MOU. Gubernur Sumatera Barat, selaku pelindung dalam Organisasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, juga turut hadir dalam kegiatan ini. Diharapkan nantinya Persi mesti bersinergi melakukan upaya-upaya penjaminan mutu rumah sakit dengan bekerjasama dengan penyelenggaraan jaminan sosial BPJS Kesehatan, bekerjasama dengan bank-bank pemerintah, dengan pendekatan-pendekatan memperhatikan efektif, efisien, terutama dalam hal pembiayaan berobat. Sementara Kuncoro Adi Puryanto, selaku Ketua Persi Pusat, memaparkan berbagai ujian yang dihadapi Persi saat ini haruslah diiringi dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Persi untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan dilantiknya pengurus Persi Sumbar ini, semoga dapat berjalan dengan baik, karena dalam pengurusan ini juga dibagi beberapa komponen, seperti etika dan hukum, pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM, mutu dan pengembangan manajemen rumah sakit, dan pembayaan, serta pengelolaan dan penjaminan kesehatan. Dr. Yusiruan sebagai Ketua Persi daerah Sumbar, dengan tanda penyematan PIN dan penyerahan petaka, sebagai kepercayaan untuk memperjuangkan berbagai perbaikan di bidang kesehatan, khususnya di daerah Sumatera Barat. Ke BPJS, Padang, dan nanti juga ke perusahaan untuk membantu. Ini salah satu tugasnya Persi, sehingga pelayanan di rumah sakit berjalan normal baik, dan masyarakat pun merasa puas. Persi ini mengkoordinir semua kepentingan-kepentingan rumah sakit, timbal balik, timbal baliknya ini maunya rumah sakit itu, dinginnya rumah sakit itu, tapi maunya masyarakat gimana. Dari Padang, Budi Sunandar, AINUS melaporkan. Buku tentang perjalanan seorang pengusaha yang menggapai sukses melalui farmasi diluncurkan. Buku berjudul Yusri Umar, potret seorang industrialis, yang ditulis Fajar Ruswan ini diluncurkan di salah satu hotel di Padang pada minggu lalu.